Pak Juli Sakim yang saya muliakan, Jaksa Penuntut Kumong yang saya hormati, Tim Penaseh Tukum yang saya hormati, Tuntutan Jaksa Penuntut Kumong sebebal 2416 halaman yang menuntut saya dengan tuntutan selama 16 tahun penjara bagi saya jelas tidak adil. Dari keseluruhan perdakwa IKTP yang sudah disediakan, sayalah perdakwa yang ditutup paling tinggi. Sepanjang persedangan, saya sudah mencoba semaksimal mungkin untuk bersikap kooperatif. Pada saat menjadi saksi di penyidikan pun, saya sudah bersikap maksimal kooperatif dengan menyampaikan semua apa yang saya ketahui. Surat dakwaan di Miku No. 8, St. 88-1924-1912-2017 pada halaman 4, Kok-kok-kok transaksi Saudara Jerman di muka persidangan, sebagaimana surat kutukan KIPPU halaman 2.19-3.11, Berita acara pemeriksaan Saudara Jerman bertanggal 27 November 2017, pertanyaan nomor 14. Ditemukan fakta bahwa pada awal bulan Februari 2010, Saudara Jerman, Saudara Andi Agustinos alias Andi Narodong dan Al-Mahul Tuhan 6.20, telah mendapat kesepakatan pemberian pria kepada anggota TPR dengan prorogi sebagian berikut. Pada sekitar bulan Februari 2010, setelah terapak antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi 2 di BKRI, Saudara Jerman diminta oleh dan buka untuk kebutuhan kawan-kawan di BPS, sehingga Pak Jerman tidak usah repot lagi, kemudian ditambahkan juga bahwa sekitar bulan sudah oke, sudah clear. Di sini sudah terpampir, sudah ambil ajakan dengan gambar, dengan berita acara pemeriksaan BAP, Saudara Jerman, tertanggal 27 November 2017, pertanyaan nomor 14, selama 14. Suatu hari setelah pertemuan antara Saudara Jerman dan Al-Mahul Tuhan 6.20, Saudari Tia Andi Agustinos, Sekjen Kemendali Penghubung, Saudara Jerman lewat hati, dan menanyakan apakah Pak Jerman sudah ketemu dengan Ketua Komisi 2. Selanjutnya, Saudari Tia Andi Agustinos mencapai, dan disampaikan kalau Ardi itu orangnya bagus, dan disampaikan kalau yang bersangkutan data, supaya diterima saja. Sudah sangat matang dibicarakan, sudah ada pertemuan antara kemerdian dalam negeri, Komisi 2 DPRT melalui Ketua Komisi 2 pada saat itu, yaitu Al-Mahul Burhanudin Nabi Dukuruh, Duitjen Dukapel Saudara Kerman, Saudara Sukianto, selaku Kepala Bagian Kuaranan Sekjen Dukapel, Kementerian Dalam Negeri, Sudari Tia Andi, selaku Sekjen pada Kementerian Dalam Negeri, dan Saudara Andi Agustinos menangguh pengusaha, yang akan mengurus anggaran untuk Komisi 2 DPRT. Dengan demikian, sangat jelas, bahwa kesepakatan pemberian pih kepada sejumlah anggota Komisi 2 DPRT, terjadi tanpa sepengetahuan raya. Majulis Hakim Yang Mulia, disinilah ketidakhati-hatian saya. Saya tidak keberatan ketika Saudara Andi Agustinos menemui saya di Hotel Gainalia bersama Saudara Ilman dan Saudari Bia Andi. Pada pertemuan ini juga untuk pertama kalinya, saya kenal dengan Saudara Ilman, yang pada pokoknya meminta dukungan dalam proses pembahasa IKTB di Komisi 2 DPRT. Bahwa sebagaimana saya sudah ukapkan di Buka Paksudana, bahwa setelah pertemuan di Hotel Gainalia, selanjutnya saya kemudian, beberapa kali kembali ditemui oleh Saudara Adi Agustinos, Saudara Ilman, dan beberapa pengusaha, termasuk Saudara Yohanes Marlin, walaupun faktanya, saya tidak pernah meng-follow up, menindaklanjuti hasil pertemuan, dan lebih penting lagi, saya tidak pernah menjadi inisiator yang di Hotel Gainalia. Mungkin saja saya tidak akan pernah melibat jauh dalam proyek KTP yang telah menyeret saya hingga duduk di kursi pesakitan ini.